Satu persatu petugas dari Basnas bersama pemerintah desa serta pemusaha memberikan bantuan secara langsung bagi para perantau di desa Mekar Mukti, Cikaram Utara, Kebupaten Bekasi. Pemberian paket sembako diberikan dengan cara door-to-door ke rumah kontrakan para perantau yang terdampak akibat virus corona. Selain membagikan paket 9 bahan pokok, petugas juga meminta para perantau di wilayah Cikaram untuk tidak mudik sementara waktu. Selain memicu penularan COVID-19 semakin meluas, pemerintah secara resmi juga telah melarang aktivitas mudik. Sedikitnya lebih dari 2.500 paket sembako diberikan petugas di 16 desa di wilayah Cikaram. Selain warga perantau, 9 bahan pokok tersebut juga diberikan kepada warga lainnya yang terdampak ekonomi akibat wabah corona. Terima kasih telah menonton dan sebuah syukur gak mudik pak ya. Ini salong gak mudik pak. Dalam gerakan sosial ini sebagai bagian dari CPS, Jaring Pengaman Sosial, semua ini donasi dari perusahaan di dalam kawasan Jawa BK yang kami koordinir. Dan hal ini mulai untuk mendistribusikan kurang lebih 2.500 paket untuk ring 1 di kawasan Jawa BK untuk kurang lebih 13 desa. Pemberian sembako gratis bagi para perantau serta sosialisasi larangan mudik diharapkan mampu membantu mereka selama pandemi corona. Dengan demikian bisa menekan penyebaran virus COVID-19.